Kalau memang kecempelungan hewan yang tidak ada darah mengelengcati tadi, kalau airnya tidak berubah ya. Jadi kalau berubah ya najis, walaupun satu ya. Ya bener kecempelungan. Jadi kecuali lagi, yaitu hewan yang tidak berubah. Tidak ada darah mengelirnya. Kalau jatuh ke air dan mati di situ, maka hukumnya tetap tidak bisa menajiskan. Kalau di dalam kitab Tarsa ini, hewan yang tidak ada darah mengelirnya itu, itu dimakfu. Jadi dimakfu. Banggainya dimakfu. Jadi ada yang menyebutkan, apa itu? Itu air sedikit atau minuman, duduk atau kolak atau minuman di gelas itu. Ya apa? Maka tidak bisa menajiskan ke air itu, walaupun sedikit. Tidak ada tikus. Tikus itu ya najis, darahnya mengelir itu. Ya sama itu, darahnya mengelir oleh tikus itu ya. Ya tetap kotorannya tikus seperti kotorannya yang lain. Banggainya ya seperti banggainya yang lain. Karena darahnya mengelir. Ya jajar sama yang berlaku. Ya. Ya. Tidak ada tikus. Wafi badinusakhi laniku tetap indalam selatutu. Pira-pira tuladani kitab. Iza ma tafil inak. Putawidawu. Iza ma tafil inak. Wa famalan awi famo pokoluhu dauni musenef. wako'a, lahfat wako'a, ay binapsi'i dikeseh kelana wakdewini, ma iku anna hu, anna hu yang sak temeni kelakuan, iku lau turiha lamun dan uncalakan, utajan cemplunga kenapa si ma bareng la nafsa kang orano gedeku macut lau gedeku, masak ila tun kang mili filma'i in dalam perkoro kang encer dorro mongkobahaya apa si ma wawwa ta'i dorro iku ma barang jazamakangman tebi klanma sopa'rofi'i mam nofi'i bisarhi sohir yang di dalam syara kitab sohir jadi tadi iya musonlef yang harang ini idha wako'a, kalau memang apa itu nyemplung dengan sendirinya nah kalau memang nyemplungnya itu tidak sendirinya artinya apa dicemblungkan kalau tak cecek, dijemplung no mati aku tau batang cecek, dicemplung no nah ya sudah ya apa maka najis itu najis tadi kalau memang nyemplung sendiri cecaknya moro moro gelut sampai kancani pluh pelpek pelpek mati ya sudah ya maka tidak bisa menajiskan itu dalam kitab lain itu namanya nadis tapi makfu tapi kalau kita cemplungkan atau kita sengaja memang jangan cecak ya melah cecak ya gak bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati huingma jadi leono tadi dikatakan bangkenya hewan yang tidak ada darah mengalirnya itu ketika jatuh ke tempat air maka tidak bisa menaciskan kalau jatuhnya dengan sendirinya ya sudah tapi kalau hewannya itu banyak sehingga airnya berubah lain lagi kalau gitu ya bener cecak tapi oke mati ke abe nyemplung nah ini tempat air itu akhirnya airnya berubah salah satu hifatnya makanya tetap hukumnya najis najis jadi kalau satu ya kalau dua ya enggak kalau banyak dan berubah ya maka najis ya hukum najis ya nah kalau satu tapi berubah ya apa ya ya cecak nyemplung siji tapi ambunnya banger ya apa kalau gitu ya oh gitu jadi tadi itu kalau memang kecempurungan hewan yang tidak ada darah mengalami tadi kalau airnya tidak berubah ya jadi kalau berubah ya najis walaupun satu ya ya bener kecempurungan cek siji tapi airnya berubah pedang itu malah berubah banger atau ya ya najis kalau begitu ya tidak dimakbul lagi ya walhayawan utawi hewan semua hewan itu hukumnya suci kecuali anjing dan celeng atau babi tadi itu dan apa saja yang keluar dari keduanya atau dari salah satunya beserta hewan yang suci jadi semua hewan itu hukumnya suci kalau hidup loh ya namanya hewan itu masih hidup kalau bangke ya lain lagi ya hewan itu hukumnya suci apa saja Allah apa saja bedes dan seterusnya hewannya suci ya kecuali anjing dan babi itu najis dan apa saja yang keluar dari keduanya atau dari salah satunya cuma dengan hewan lain dengan kuda atau dengan apa anak-anaknya itu seperti induknya najis hukumnya ya ya jika kita saat lantikan ini cukup apa hadil ma'itatu ikilah badang minalma ii sangking perkorokan encer kadudin tadudik khalin khalin kaya pulere cukak wafak jatiran wawan lam tunajis mongkora bisonajis sakerno kose hadihi huing ma'e kotan kelawan pasti jadi leono bangkei timbul atau cukul teko perkoro sing encer jadi onok onok apa cukak ya moro metu sete ya apa mati maru sete utawa wan onok sete apa lam donajis tidak menajiskan karena memang itu cukul itu bukan datang dari luar memang cukul kukuno ya wawistaz nalan dan japa akan ma'am yang dalam barang dukir yang dintur pesimah huna yang dintur bap apa masa ilun pira pira masalah matkura dan dintur fil mapsuto di dalam kitab pira pira kitab dintur keterangan sabako kong sisi apa bak duha sebagian masa ilmat kurot di kitab tohar dalam kitab buto haro jadi perkecualian perkecualian lagi itu diterangkan di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya dan sebagian sudah disebut di dalam masalah bab toharo kemarin jadi sekali lagi jadi kalau memang bangkainya itu timbulnya dari perkara yang cair seperti ulatnya cukak opokono yang mentus sete ya buah atau apa itu mentus sete mati maka tidak menajaskan itu karena memang sumbernya opokono bukan ada buah di kei ular bukan begitu ya memang ada ularnya ya enggak apa-apa bahkan kita makan dengan ular enggak apa-apa syukur enggak dipilih di pasang ini bukan begitu kita makan kok enggak apa-apa ya enggak apa-apa lelaki itu huwaan ya masuk di pasang ular ya gitu terus wal hayawan kulluhu tohirun jadi semua hayawan tadi itu hukumnya suci kecuali anjing dan celeng dan apa saja yang keluar dari anjing dan celeng atau anjing dan babi walaupun beserta dengan hewan yang suci jadi semua bangkai itu hukumnya suci kecuali ikan belalang dan manusia jadi bangkainya itu suci bangkainya orang kafir itu itu najis secara etekadnya bukan hukum hukumnya ini wabidu adam utahidaw ibn adam ayimaita tukulin tersi utawi batangi saban suwi jimin hasangking jarot samak jarot adam iku fainamu kosa tamlimaita iku tohirotun suci jadi semua bangkai itu hukumnya suci kecuali semua bangkai itu hukumnya bangkainya itu suci kecuali bangkainya semua bangkai itu hukumnya najis kecuali bangkainya ikan belalang dan anak adam jadi sekali lagi semua bangkainya itu hukumnya najis kecuali bangkainya ikan belalang dan manusia itu yang gak najis seperti kemarin itu dalam yang kemarin sudah saya terangkan itu ya jadi hukumnya bangkai almeda itu bangkai itu hewan yang mati tidak karena disembelai secara syarak itu bangkai namanya walaupun rupanya disembelai tapi tidak menetapi syarat itu bangkai syaratnya sembelai itu cuma apa ya satu harus ya putus itu putus urat uratnya itu otot yang jalannya apa makan dan jalannya ambaan ya itu bangkai kalau hukumnya hewan ya waktu hidup suci semua apa saja suci kecuali anjing dan babi itu manuk burung dan sebagainya ya suci kita punya wuduk kemudian kita megang burung ya gak apa-apa mau bangkul udah tekek udah megang cecek gak apa-apa waktu hidupnya hewan itu semuanya suci kecuali anjing tadi itu dan anak turunnya ya lalu setelah mati bangkai setelah batang ya semua nanya dis jadi semua hewan kalau sudah mati matinya tidak disembelai ya artinya bangkai itu najis kecuali tiga bangkainya anak adam bangkainya belalang tadi itu bangkainya ikan itu walaupun tidak disembelai maka hukumnya suci kalau yang anak adam lagi ya kalau yang lain maka hukumnya najis bangkai itu ya jadi bangkai yang tidak najis itu empat ya eh tiga ya anak adam belalang dan ikan ya hewan yang bisa dimakan dagingnya jika mati karena sembelian syarak maka hukumnya suci hewan yang bisa dimakan dagingnya kalau mati karena disembelai menurut careat itu hukumnya suci ya hewan yang tidak bisa disembelai eh yang tidak bisa dimakan dagingnya ya maka hukumnya najis kalau memang mati walaupun disembelai tetap hukumnya najis batang itu namanya itu yang bisa diterangkan pada ngaji pada pagi hari ini walaupun cintakon bukan saja sampai jumpa dengan bago sampai jumpa Terima kasih.